Aksi protes hingga upaya kabur, mewarnai razia yang digelar petugas di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara yang melanggar terjaring razia di Direk Paksa. Pengendara mobil ini nyaris kabur saat akan diberhentikan petugas Sudin Perhubungan di Jalan Pramuka Sari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pagi tadi. Namun usahanya sia-sia lantaran petugas dengan sigap menghadangnya. Selain upaya kabur, aksi protes juga dilayangkan sejumlah pengendara. Pasangan suami istri ini salah satunya. Mereka berdali hanya berhenti sebentar untuk membeli sesuatu. Petugas juga terlibat aksi adu mulut dengan pengemudi lain yang juga terjaring razia. Pengemudi ini bahkan menolak di Direk dan tak ingin menandatangani surat ilang. Saya minta masker nih dari Tampo PP. Parkir baru berhenti berjejer begini aja, baru saya mau jalanin. Di sub keluar banyak nih. Ada tiga mobil, saya nggak sempat. Sama saya licik, saya kagak dikasih lewat, mau keluar. Ya, ada perdanya dan ada aturannya di Perdana Dima. Bagi pengendara yang punya kendaraan roda 4 ataupun roda 2, dilarang berparkir di badan jalan ataupun di atas roda-roda. Jadi, kalau memang tidak ada garasi ataupun aja tidak boleh sembarangan parkir di luar. Dalam raziakar ini, tujuh kendaraan roda 4 yang ditilang segera devakuasi ke lapangan irtimonas untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi denda tilang maksimal sebesar 500 ribu rupiah. Di Jakarta, Radis Anjaya, AYUS melaporkan.